Sempat membela Presiden Jokowi-Dodoto Jokowi agar menjadi Ketua Umum PDIP, kini Guntur Soekarno Putra balik arah menyerang Presiden Jokowi. Serangan Guntur Soekarno Putra itu dilakukan saat kampanye acara Rock and Roll bersama Ganjar Pranowo dan Guntur Soekarno di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Mahfud, jalan di Penogoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 29 Januari. Dalam orasinya, Guntur Soekarno Putra meminta para pendukung untuk segera memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Menurutnya, apabila kekuatan sudah di tangan Ganjar Mahfud, urusan Presiden Jokowi bisa diselesaikan dengan gampang. Guntur Soekarno Putra juga menyinggung soal pemakzulan. Ia meminta pendukung agar tidak berpikir soal pemakzulan dulu dan fokus untuk memenangkan Ganjar Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, kakak kandung Megawati Soekarno Putri itu sempat membuat statement yang menghebohkan. Guntur pernah menyarankan agar Megawati Soekarno Putri ikhlas melepas Jabatan Ketua Umum PDIP ke Jokowi Dodo atau Jokowi. Menurut Guntur, Jokowi dinilai membeliki nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh Presiden RI1 Soekarno. Pernyataan itu disampaikan Guntur dalam kolom opini di harian Kompas menjelang Pilpres 2024, tepatnya pada Sabtu 30 September. Jadi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apa ini untuk gantan. Termasuk Jokowi itu mau kita apa-apa ini untuk nanti. Sabar, 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 sabar. Ini kan banyak macem-macem, ada yang minta pemaksudan, ada yang minta ini, minta itu. Sudahlah, kita lupakan aja yang dulu dulu. Yang penting sekarang menurut ajaran Bung Karno, yang tidak bisa ditunda-tunda, menangkan dulu. Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Tahu, saudara-saudara, kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi Presiden dan Wakil Presiden, Presiden punya hak prerogatif. Gampang itu, Jokowi mau diapain. Terserah. Saya nggak sebut pasron ya, tapi ada yalah pasron yang nantinya mau diapain. Gampang itu.